Hai mesin-mesin ini bariat di hilih ini aku akan membuat tutorial cara menginstall wordpress di localhost kamu ya saya akan mendownload wordpress nya dan setelah ini ya 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 dia bakal menanyakan sesuatu bahasa Inggris saja kita disini itunya wordpress sama ya username nya road sekarang ini localhost dan tanpa apa ya kita install sekarang kita install setel setel ini setel ini local blog oke ya username nya seperti admin udah simple saja gak apa-apa admin 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 masuk podo admin admin at localhost oke .com dia gak mau ya harus seperti apa ya oke harus seperti localhost ya sekarang aku login ke admin admin seperti ini teman ini tutorial pertama untuk blogger ya kita lihat juga hasilnya hasilnya seperti ini ya teman kalian bisa lihat ya ke browser yang lain biar kelihatan tidak ada username dan password untuk login ya seperti ini ya teman yuk kita olah contoh kita mau ngepost suatu post dari post sini kalau kalian tidak suka ini namanya apa namanya ini new zaman sekarang ya posternya agak vivo kalau untuk simple seperti klasik kalian bisa download 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 itu klasik post sini klasik editor kalian bisa install ini karena ini akan simple nah setelah udah itu aktif setelah aktif teman kalian bisa tes nah sekarang tampilannya agak simple dan lihat ini visual untuk view sampel blok pertama seperti ini ya kalian bisa import dari apa namanya dari foto dari mana saja contohnya kita import ini foto kalian bisa masukin dan kalau kalian suka untuk foto pager untuk penampilan pertama kalian bisa taruh ini seperti ini ya disini dan kategorinya ini adalah blog blog nge blog gitu ya contohnya udah seperti ini udah selesai kita langsung publish atau kalian bisa bikin text di sini atau bisa bikin apa aja tulisan ketika 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 informasi tentang apa aja kalian bisa kayak gini main nomor sini ya kalau nggak sama saja sama saja sama saja contohnya ya kita publish dan kita akan lihat di sini yang sudah di browser lain kita yuk review nah seperti ini teman kalau kalian klik ini akan keluar semua foto apa yang kamu punya yang ini foto di depan ini untuk setiap bio kalian akan lihat foto di depan ini dan kalian bisa kecilkan dengan tema teamnya team-team kalian kalau kalian punya team teamnya di edit maksudnya teamnya untuk penampilan view dari depan bagaimana bagaimana kalian juga bisa belajar sendiri ya ngertilah nah seperti ini itu kan kelihatan kan tidak suka dengan cara lebih besar kita balik lagi aja tim editornya tim editornya ini untuk the polls ya tim editor the polls ini the polls itu bawaan dari wordpress sendiri jadi kalau mau bikin blog itu nggak usah susah cari aja wordpress join sama hostingnya sama servernya itu udah bagus kalau nggak ya dari blogger yang gratis teman dari blogger itu lebih gratis dan kalian bisa beli cuma domain ya jadi widget langsung dinamain tanpa hosting kalian cuma model domain dan selesai seperti ini oke terima kasih cukup sekian tutorial dari saya semoga ada yang suka video ini dan tolong kasih like dan komennya terima kasih selanjutnya maka kami akan membuat tutorial yang lain terima kasih bye